Assalamualaikum Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara Mangdayat yakin banyak yang tahu tentang kawasan ini Salah satu kawasan sibuk di Jakarta Tapi masih bicara tahu tak Kalunamu Tanjung Priok ini berhubungan dengan salah satu ulama penyebar agama Islam Yang berasal dari Palembang Dalam video kali ini Mangdayat bersama para sejarawan Palembang Mendatangi makam Bah Priok yang ada di Jakarta Utara Kita akan buka Cak Manuni yang sebenarnya cerita asal-muasal dari Tanjung Priok ini Karena itu tonton video Mangdayat sampai habis Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe tolong di subscribe dulu Untuk subscriber Mangdayat, Mangdayat doakan semoga rezekinya lancar Dan juga selalu dinjauh kesehatan oleh Allah SWT Oke Mangcewice kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan subscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Mangcewice kali ini Mangdayat sama sejarawan Palembang Ada Kak Deddy disini Nah ini juga ada Kak Kemas Panji Nah saat ini kami lagi ada di makamnya Mbah Priok Dimana yang kita tahu bahwa Mbah Priok itu salah satu moyang kita dari Palembang Karena itu merupakan hal yang penting lah ya Kita kalau ke Jakarta mampir ke makam Mbah Priok ini Caman ceritanya Mbah Priok ini Nah Kak Kek kita ulas ya Nah inilah kondisinya Terima kasih Jadi Tanjung Priu ini diambil dari nama salah satu ulama dari kota Palembang yang memang terdampar di sini dan sahid di sini atau mati di sini saat dia meninggal di sini di tepatnya di wilayah Tanjung dan pada saat itu dia membawa priu dan juga membawa dayung yang patah diselamatkan oleh lomba-lomba sehingga daerah ini disebut dengan Tanjung Priu. Dan sebetulnya orang-orang Palembang atau Sumatera Selatan lainnya itu sudah sejak masa lampau, sudah sejak masa lampau menjadi tokoh-tokoh yang ada di Jakarta ini. Salah satunya adalah tokoh Sheikh Ahmad bin Zain Al-Adad atau yang dikenal dengan nama Mbak Priu ini. Nah beliau ini adalah tokoh keturunan Arab, Adramaut yang berasal dari Palembang lalu kemudian beliau menyebarkan dan menyiarkan agama Islam di kota Jakarta atau di Patafia pada waktu itu. Nah beliau menyiarkan agama Islam bukan saja di daratan Jakarta yang pada waktu itu masih bernama Tanjung Priu, tapi beliau melakukan Islamisasi jauh ke tempat-tempat lain di sekitar Pulau Seribu. Nah jadi pada waktu beliau melakukan siar agama Islam di salah satu Pulau Seribu, beliau mengalami musibah yaitu perahu yang ditumpangi oleh beliau tenggelam di tengah laut. Dan kemudian karena beliau ini seorang wali, muncul apa namanya mujizat atau kebesaran Allah, beliau yang sudah tenggelam lalu diangkat oleh dua ekor lumba-lumba yang ada di belakang kita sebagai dioramanya. Lalu oleh dua ekor lumba-lumba ini beliau di bawah ke daratan, kemudian bersama dengan jasad beliau juga ada dayung beliau yang patah. Nah selain dayung, juga ada periuk nasi yang selalu beliau bawa kemana-mana. Iya, periuk nasi. Dan di mana jasad beliau ditemukan bersama dengan dayung dan periuk ini, kemudian dikenal sebagai daerah Tanjung Priu. Yang lebih baikkan lagi, kemudian ketika dibangun oleh Belanda menjadi pelabuhan terbesar di Nusantara atau India-Belanda pada waktu itu. Terima kasih telah menonton! Nah penamaan di Palembang sudah biasa, nama ulama diambil nama toko bisa tempat, bisa kejadian, atau apa. Misalnya seperti nama Buyur Lokan, misalnya. Di Palembang dikenal juga ada nama Buyur Lokan. Buyur Lokan ini seorang ulama yang memang pada saat hidupnya dia mengendarai lokan besar, atau keong besar. Nah di sini ada Mbah Priu, kemudian juga banyak nama-nama yang lain sepertinya. Nah, satu hal yang menarik bahwa di sini farm-nya Al-Haddad. Tentu kita bertanya, dari mana di Palembangnya? Kalau kena ke Palembang, lihatlah di samping musim 4, itu ada gogoan dari farm dari Al-Haddad. Dan sekarang sudah dibangun Masjid Al-Haddad di sana. Nanti kelanjutannya bisa kita langsung ke Palembang langsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!